Leader atau mentor Jadi kalau yang mau sukses Di Natura banyak-banyakin Dia sharing sama Apprent-nya, banyak-banyakin sharing sama Leadernya, bagaimana sih Untuk saya bisa pencapaian saya cepat Di Natura, gak apa-apa Banyak bertanya, itu insya Allah suksesnya Cepat ya Yang keempat, komunikasi Jalin komunikasi sebagai makhluk sosial Sudah semestinya kita berkomunikasi Dengan banyak orang Ganti topik komunikasi kita Dengan topik yang bermanfaat Dengan calon konsumen, teman, atau orang baru Yang Anda kenal Jadi untuk pembicaranya Coba lebih diberikan Sisi positifnya, misalnya nih Kalau saya nih, mama ya Biasanya kan kumpul-kumpul tuh main bu TK ya bu Biasanya ngomonginnya gak jauh dari Makan-makan, bener gak? Iya, diskon Iya, seneng, ROP mau disana Yuk, ikut, katanya gitu Sekarang saya ganti topiknya apa bu Closing Natura World Iya, itu salah satu senjata saya loh Memang, saya begitu Ngomong disini Kita ngobrol-ngobrol Eh, itu pakai produknya apa sih? Oh, Natura Nah, itulah the power of promosi Jangan pernah sekalipun teman-teman disini semuanya Enggak promosi ya Harus promosi Jadi promosi itu Kalau orang-orang itu bisa lihat Awalnya cuma liar-liar-liar Lama-lama kepo Ih, coba deh, mau nyobain Nah, itu dampaknya sangat luar biasa loh Dari promosi ini Akhirnya orang cuma coba-coba Dan akhirnya dia join Jadi, next Misalnya kumpul-kumpul sama teman-temannya Para ABG Para bapak-bapak atau ibu Ya, bisa diselip-selipin lah Itu si Natura itu ya Bisnis yang luar biasa Yang kelima Lanjut di halaman berikutnya Itu komunitas Tidak ada orang sukses sendiri Kita butuh komunitas atau pergaulan Dengan komunitas yang baik Akan tercipta komunitas yang selaras ya Jadi ya Kalau untuk sukses di Natura Yang tadi dibilang Bahwa di Natura World itu Tidak bisa teman-teman Semuanya itu sukses sendiri Memang harus sukses bersama Yang keenam Konsep atau rencana Untuk sukses Anda harus mempunyai rencana atau plan Jika Anda tidak mempunyai rencana sama saja Anda merencanakan untuk gagal Ya, kenapa tadi saya bilang Teman-teman semua disini harus punya planning Harus punya plan Plan 50% itu bisa Kemungkinan teman-teman itu gagal Atau 50% juga teman-teman bisa sukses Kalau tidak ada planning sama sekali Itu 100% dipastikan teman-teman akan gagal ya Jadi disini ada bulan 1, bulan 2 Mungkin agak bingung Nah, disini ada sistem semacam Merekrut member ya Bisa diterapkan mungkin teman-teman semua Ini bulan pertama Misalnya teman-teman ini merekrut sebanyak 5 member Nah, 5 member ini teman-teman keedukasikan ya Duplikasi gimana caranya mereka ini Bisa merekrut 5 member berikutnya Jadi 5x5 di bulan kedua itu Teman-teman sudah punya 25 member 25 member ini Dikalikan 5 Dia melakukan 5 closing lagi Satu orang itu 5 Satu closing itu langsung 5 orang ya Di bulan ketiga sudah membernya 125 member Dikalikan 5 Di bulan keempat Teman-teman sudah mempunyai 625 member Dikalikan 5 lagi Di bulan kelima Teman-teman sudah punya 3.125 Sudah ada di titik diamond executive natural award ya Di bulan ke-6 itu dikalikan 5 lagi Jadi 15.625 sudah kron Di bulan ke-7 dikalikan 5 Jadi 78.125 member Itu teman-teman pasti sudah mencapai di ambasador 6 orang-orang Cuman banyaknya faktanya kok gak gitu Mbak Nah ini salah satu tipsnya Bisa teman-teman Lakukan Bismillah aja dulu Jangan berkecil hati Pokoknya harus punya semangat Lanjut Komitmen Untuk sukses Anda harus komitmen dengan diri Anda Tidak ada tawar-menawar Bedakan antara keinginan dengan komitmen Komitmen merupakan suatu keharusan Atau akan menjawab Bahkan dianggap hutang Jadi kita harus terapkan di dalam diri kita ini nih Gue punya komitmen Misalnya nih ya Seperti saya Saya dulu di pertengahan tahun kemarin Saya punya komitmen Pokoknya gimana caranya Desember ini saya harus sudah mencapai Di titik chrome executive natural award Nah itu suatu komitmen saya Bagaimana caranya gitu Ya kita berjuang Kita rangkul semua tim Dan alhamdulillah di bulan November ini Di akhir bulan Sudah sah menjadi chrome executive natural award Jadi memang teman-teman semua harus punya komitmen Yang ke delapan itu kebiasaan Orang sukses dan orang gagal Dibentuk dari kebiasaan yang setiap hari dia lakukan Tak heran orang sukses karena kebiasaannya kerja Dan tak heran orang gagal karena kebiasaannya Banyaknya cari alasan Jadi kadang ada member yang tanya Ayo mau ikut gak nih acara meeting Meeting leader tanggal 1 Nah gak bisa Aku mau ada ajarisan keluarga Misalnya gitu Terus yang disini tanyain Ayo mau gak ikut Tanggal 1 Ayo suamiku ngajak jalan-jalan mam Lah katanya mau ambasador Katanya mau sukses Tapi disuruh HM ini ono Banyakan alasan Nah yang alasan-alasan kayak gitu Wah cobalah dihilangkan gitu Untuk datang ke acara ini juga gak seharian kok Paling cuma kita makan waktu sekitar 3-4 jam Tapi dari sini acara kita dapat motivasi gak? Dapat semangat gak? Dapat ilmu gak? Nah itulah Banyaknya orang yang mau sukses Cuman maunya doang Tapi Melakukan hal untuk mau kesuksesnya itu Yang males ya Banyak yang gak mau Nah itulah disebut kebiasaan Kalau kebiasaannya kitanya bagus Insya Allah Kita juga Insya Allah Untuk mendapat kesuksesan di natural worldnya itu juga akan cepat ya Yang ke sembilan Itu keberhasilan atau kesuksesan Semua orang berhak sukses Namun tidak semua orang mau memperjuangkan haknya Anda harus sukses Karena orang-orang yang Anda cintai menunggu kesuksesan Anda Ya Jadi teman-teman semua disini memang kita harus punya planning Ya Harus punya target Mau jadi apa saya 2020 di natural world Saya mau menjadi seorang ambasador natural world misalnya Ya teman-teman harus konsisten Harus punya komitmen Harus punya target Gimana caranya Jangan cuman sekedar Ikut-ikutan HM disana Nah milu HM disini Nah milu Tapi tidak mau dijalankan Nol Ya Emang mau Bonusnya cuman bisa kebeli kuaci doang Ya Enggak ya Pairing natural itu satu hari 500 ribu loh 500 ribu bagi saya seorang ibu rumah tangga itu Sudah sangat luar biasa Ya Nah Yang selanjutnya itu Penghalang sukses Tadi kan ada dunia ya Sekarang Donnya nih Penghalang sukses biasanya apa sih ya Menjadi penghalang kita Sukses Yang pertama itu Rasa tidak percaya diri atau pesimis Belum mulai aja udah pesimis duluan Aduh kayaknya saya gak bisa deh Kayaknya saya gak bisa deh Ngejalanin natural Banyak gak teman-teman semua disini Yang recruit member Banyaknya kayak gitu di alasannya Ya Banyak seperti itu Ya itulah Salah satu Suksesnya mereka tidak mempunyai rasa Percaya diri yang tinggi Jalanin aja belum Udah Kedon duluan ya Terus yang kedua Berpikir Mendingin upland Atau Orang yang di atas kita Nah dari Sekian banyak Yang saya alami Banyak Dimana member-member saya Yang juga dulu banyaknya bilang gitu lah Kalau gue ngorder Kayaknya enaknya nguntungnya lu deh Kayaknya gitu Sedangkan kalau di natura itu Sistemnya kan kita bina ini ya Bina kanan Bina kiri Kalau cuma kirinya doang Yang jalan kanannya gak ngorder Dapat boros gak tuh upland Enggak Iya memang tidak dapat boros Karena apa di natura world itu Siapa yang bersungguh-sungguh Siapa yang mau mengejar cita-citanya Insya Allah suksesnya duluan Ya Jadi jangan pernah berpikir Nguntungin upland Kalau upland kita di atasnya Yang gak pairing dia gak akan dapat bonus Bu Yang ketiga Memanajemen keuangan yang salah Tidak mau menunda kesenangan Nah Kayak gini juga banyak nih kasusnya Jadi misalnya nih Teman-teman Tarik bonus pertama kali ya Namanya tarik bonus pertama Senang dong Ya Ya coba diarahkan Bonus pertamanya itu Untuk stok paket dulu Biar apa Biar kelancaran Untuk jaringannya teman-teman Gitu Biar membernya gak kelabakan Aduh pas ditanya Posting terus nih Bagus nih Si A Misalnya si A nih kerjanya Tiap hari posting aja Tiba-tiba dia tuh gak mau Gak mau Stok barang gitu Ah gomong gak mau Orang bonus gomong Buat jalan-jalan misalnya Buat beli apa lagi Itu beli baju Entah itu beli tas Entah itu beli sepatu Misalnya gitu Tiba-tiba ada hijab di Mbak Sore ini bisa si Odeh gak Gitu Dan paketnya gak ada Kabur gak tuh pelanggan Kabur Karena Minimal teman-teman semua Disini member baru Harus punya stok Minimal satu paket aja Karena kita gak tau Itu kekuatan promosi loh Setiap Orang ngeliatin kita nih Posting-posting Tiba-tiba dia jawab Mbak Saya mau si Odeh dong Ayo 15 menit lagi Kalau kita ada Paket di rumah Kita punya stok Closing gak tuh Closing dong Duit langsung Ya kan Kati pun Ikut Senang Yang keempat Tidak ada modal Atau berpikir keras Membagi uang Nah ini Samputannya masih sama juga Jadi kadang Gak mau Gak mau Ngemodalin dulu gitu Maunya disuapin aja Nah kayak gitu Sifatnya ini Salah satu penghalang Kalau teman-teman semua Untuk bisa sukses Jadi memang Untuk Sege Apa ya Untuk Kita memulai usaha Apapun Semuanya kan harus Butuh modal Bener gak Misalnya Jadi itu kan gorengan Dek Kita harus sedia Terigu Sedia Minyak Tuh Ya kan Sedia yang Yang terutama Tenaga Ya memang kita semua Apapun itu Bentuk usaha Apapun Teman-teman harus Menginvestasikan Itu namanya Modal ya Terus yang kelima Tergantung pada Apapun atau Downline Nah Untuk menjadi seorang Leader ini Sifat seperti ini Itu kalau bisa Dihilangkan Mau sukses Tapi mesti Digeber-geber Runya Apapun Ya ya Hei hayu HM Hayu HM Jadi Baru mau Kadang banyaknya Yang kayak gini Saya nemuin Banyak yang kayak gitu Maunya sukses Tapi kok disuruh HM Itu susah Esra Enggak loh Kalau disuruh HM Itu susahnya Sedangkan ini Kesuksesannya Itu buat dia sendiri Gitu Mau gak Katanya gitu Mau sukses Tapi nya kok diajak Untuk mengikuti Pertemuan-pertemuan Itu banyak alesan Nah Sifat seperti ini Kalau bisa dirubah ya Untuk seorang leader Terus yang keenam Salah bergaul Atau salah konsultasi Nah disini Menyangkut salah satu Tadi kode etik Kalau bisa memang kita Untuk sesama crossline Ya dibatasi Jangan sampai kita salah Curhat Misalnya nih Si A Si A ini dari jaringan siapa Terus si B dari jaringan siapa Mereka ini berteman Tapi berteman Ini tidak membawa dampak positif Melainkan negatif Misalnya Ih gua mah kayaknya males banget Di jaringan natural Soalnya Untuk Closing member Kayaknya susah banget Udah lu Gak usah jalan natural Gua gak jalan natural Nah itu salah satu Apa ya Curhat yang salah Kalau saya bilang ya Jadi memang kita harus bisa Memilah milih-milih ya Karena Faktanya itu Kalau teman-teman Bergaul Sama orang yang Berjiwa Apa ya Berjiwa ingin sukses Seperti ke bawah deh Suksesnya deh Pasti ini semangatnya kita Itu beda Tapi kalau teman-teman Bergaul sama orang yang Ngedon Yang males Ya ikutan juga Gitu Nah itulah salah satu ya Jangan salah bergaul Yang ketujuh Semua bisnis Dianggap sebagai Lubang emas Nah ini juga banyak nih Banyak banget Member-member Yang manfaatin Kok jualannya Banyak banget ya mbak Iya lah Tema bisnisnya Naturanya sepi Jadi saya jual Segala macem Jualan baju Jual hijab Jual blablabla Nah ini banyak Kalau misalnya nih Kita masih contoh Teman-teman menjalani Misalnya tiga bisnis Apakah tiga-tiganya Ini jalan Enggak Enggak akan bisa berjalan Karena apa Pikiran kita itu terpecah Terbagi-bagi Saya Yang ini orderannya kenceng Yang ini Ikut kendor Coba kalau saya teman-teman Hanya fokus aja satu Fokus aja Misalnya fokus di natura Pasti teman-teman itu Muncul ide-ide kreatifnya Muncul motivasi-motivasi Untuk saya sendiri Aduh gimana nih caranya ya Gue minggu ini Harus closing Misalnya 15 HU Nah itu harus punya target Misalnya Minggu ini Saya closing Cuma dua Pokoknya minggu besok Saya harus closing member Lima misalnya Itu kan kita Terfokus Hanya satu Pintu Kalau misalnya teman-teman Yang punya tiga pintu Itu gak akan bisa Fokus Ya Itu juga salah satu Penghalang itu Sukses Terus yang kedelapan Gengsi Menganggap bisnis ini Sebagai perlombaan Ya kalau misalnya nih Donlernya sukses duluan Si uplernya baper Yang sukses Member gue Gue males Nah ini banyak juga nih Yang kayak gini nih Jadi kalau gini Kalau bisa ya Jangan ya Namanya rezeki orang kan Sudah ada yang ngatur ya Jadi mungkin Kalau misalnya suksesnya Donlernya duluan yang sukses Ya itu memang Sudah rezekinya dia Kita tetap Bismillah Tetap melaju aja Kedepan Jangan nengok kanan kiri Takutnya terjatuh Yang kesembilan Merasa paling pintar Dan tidak percaya Kepada Donlern Atau uplernya Pernah gak nemuin Ngasih tau Membernya Malah dikasih taunya tuh Ngeyel Di silahnya gitu Pernah gak Banyak ya Dikasih tau Kayaknya soalnya itu Pinteran dia gitu Saya kalau kayak gitu Udah mudah duluan Iya Iksitifar aja Geregetan gitu ya Nah ini Kalau kayak gini Aduh Gimana harus di rukiah Ini kalau kayaknya Ya Yang merasa paling pintar Dikasih tau A, I, B, C, D Enggak Saya udah tau kok Kayak gini-gini Faktanya Di lapangannya Nol Enggak ada bukti Terus yang ke sepuluh Merasa tidak terjamin Atau musiman Banyak dulu Awal-awal saya join Juga Gila-gila di Tua Natura Paling juga Lu Ntar Ngerjalan bisnis ini Cuma lima tahun Paling juga Ntar cuma sebesar Nah banyak Selentingan-selentingan Seperti itu Cuma Kita buletin aja Tengah kita Bu Bismillah Dengan saya Ikut join Di sini Semoga ini Fitur rejeki Yang Allah kasih Buat saya Jadi ya Kita berpikir Positif aja ya Nah Untuk semua materi Yang ada di sini Ada yang mau Di pertanyaan